Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarap mengatakan akan menemui Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Puan Maharani. Kaisang mengatakan akan silaturahmi ke Puan karena sudah membuka pintu komunikasi kepadanya. Puan Maharani sendiri memberikan respon positif perihal kunjungan Kaisang Pangarap ke sejumlah partai politik. Puan juga menanggapi kemungkinan Kaisang menyambangi PDIP. Sebelumnya, Kaisang Pangarap mengunjungi kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar pada Kamisore 11 Juli 2024. Dalam pertumbuhan itu, Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, mengatakan Golkar menyiapkan Yusuf Hamka sebagai calon wakil Kaisang Pangarap jika berminat maju di pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta 2024. Ada pun Kaisang sebelumnya digadang-gadang akan maju di Pilgub Jakarta dan Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya, Putra Bungsu Presiden Jokowi itu telah menyambangi kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Kaisang bersama sejumlah pengurus PSI bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Saiku dan petinggi PKS lainnya pada Senin 8 Juli 2024. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsyi membunci Kaisang yang disebutnya telah menganjukkan tariknya sebagai seorang politikus. Dia menyinggung sejumlah hasil survei yang menampilkan Kaisang sebagai figur populer untuk Pilgub Jawa Tengah 2024. Sahabat Ejeb, ini fenomena Kaisang terus menjadi perbincangan dari berbagai partai politik. Menarik, lucu ya. Lucunya level dewa. Sebagai upaya apa ini ya yang sedang mereka lakukan itu? Apakah sebagai upaya pembodohan publik? Ya bisa jadi, karena ini dagelannya luar biasa. Coba bayangkan sahabatku, sahabat Ejeb Channel. Hari Sabtu dapat KTA, Kartu Tanda Anggota. Hari Senin ya, selang dua hari, jadi Ketua Umum PSI. Gimana logika politik kita? Bagaimana adik-adik kita, kawan-kawan kita yang 4 tahun lebih kuliah ilmu politik? Ini enggak ada apa-apanya. Tidak ada prestasi. Iya kan? Coba apa prestasinya? Prestasi sebagai pengusaha? Enggak jelas juga. Diragukan juga itu. Prestasi sebagai apa? Pemimpin di politik, tidak ada. Bulan Juni yang lalu, kurang lebih ya, bulan Juni yang lalu. Juli, Agustus, September. Masih bicara saya tidak tertarik politik. Keesang, 3-4 bulan yang lalu bilang, saya belum tertarik politik. Selang 3-4 bulan, saya Ketua Umum PSI. Kan, dagelan yang seperti apa ini? Nah, kemudian ditambah, respon yang muncul dari berbagai tokoh politik itu ada. Salah satunya misalkan dari Cak Imin, Gus Muhaimin. Biasa karena titipan sang penguasa pelawak jadi Ketum Partai. Ya benar bisa jadi. Ini akan bikin apa itu? Youtube channel Kaisang apa? Itu ngelawak aja sih. Dagelan, demokrasi. Tukang martabak jadi Ketum. Jadi, silakan pada berprosesi sebagai tukang martabaknya, nanti potensi jadi Ketum Partai. Prematur, dulu di Ibu belum cukup umur. Ya, prematur sekali. Tidak ada pengalaman sama sekali. Demi sebuah gimmick untuk meningkatkan elektabilitas PSI, kemudian dirancang sebuah skenario dagelan seperti ini. Nah, kemudian Gus Muhaimin bilang, ini kita harus waspada nih. Kaisang ini anak presiden. Kemudian Kaisang respon. Wah, masa sih kami kan cuma Partai 1,89. Masa sih harus mewaspadai kami? Bukan Anda yang diwaspadai. Bapakmu yang diwaspadai. Karena terjadi gempa politik di PDIB hari ini. Konstelasi kemudian berubah-berubah nih. Kita akan lihat Partai Curut prestasinya saja. Nggak ada nih Partai. Hingga saat ini, Kaisang masih belum memutuskan apakah dirinya akan maju di Pilgub Jawa Tengah atau Jakarta. Presiden Jokowi sebelumnya telah memberikan restu kepada putranya, Kaisang, untuk maju di Pilkada 2024. Jokowi tidak menjawab dan hanya melempar senyum saat ditanya apakah merestui Kaisang di Jakarta atau Jawa Tengah. Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia menempatkan Kaisang mendapat dukungan terbanyak dalam simulasi kandidat bakal calon Gubernur Jateng. Ketua Umum PSI itu bercokol di urutan pertama simulasi Semiter Buka Pilgub Jawa Tengah versi LSI. Ketua Umum PSI itu bercokol di urutan pertama simulasi Semiter Buka Pilgub Jawa Tengah versi LSI dengan elektabilitas 15,9 persen. Provinsi yang cukup besar, masalah kompleks, butuh pemimpin yang bisa menyelesaikan semua masalah yang ada di Jawa Tengah. Sudah ya? Ya, itu kan ini ya, ya alhamdulillah aja. Tapi baik lagi untuk Jakarta ataupun Jawa Tengah. Seperti yang saya bilang, tunggu kejutannya di bulan Agus. Tapi selalu ini kok udah komunikasinya udah semua berguna aja? Dari PSI udah komunikasi kemana saja? Abahnya untuk apa? Untuk berkoalisi? Ya semua, kami komunikasi dengan semua partai. Saya kan ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Pakai ditontak semua. Saya berkomunikasi dengan semua. Ketua Umumnya, yaitu Mas Kaisang Pangat. Ketua Umum PSI, Kaisang, merespon pernyataan Ketua Umum PKB tentang yang meminta seluruh parpol waspadai usai dirinya memimpin partai tersebut. Kaisang mengungkit perolehan suara PSI pada pemilu tahun lalu. Menurutnya, parpol lain tak perlu khawatir jika berkaca pada suara PSI kala itu. Karena mau bagaimanapun, kan kita lihat kemarin 2019. Dapat berapa kemarin? 1,89 persen. Masa waspada dengan 1,8 persen? Ini kan ucapan yang degelan. Bukan salah satu koma 8,9 persennya. Tapi di belakang itu ada sebuah sarana, prasarana, amunisi yang tak terbatas untuk melanggangkan kekuasaan rezim penguasa hari ini. Kan begitu. BSS, Assalamualaikum, Kang Lanjuk Jatib hadir. Keren. Mimpi masuk Senayan. Ya, PSI bukan PSI Partai Setan Indonesia. Partai CAECE. Nah, kita lihat bukan sama sekali kita tidak memandang Kaisangnya, kita tidak memandang PSI-nya, kita memandang cawe-cawe-nya Joko Widodo. Dia sudah berjanji akan cawe-cawe. Ini buktinya. Itu kan sudah bukan keluarga lagi. Kakaknya aja berbeda. Kakak saya dengan kakaknya. Katu keluarga maksudnya. Dengan Ibran. Ya Allah. Persoalan substansi dibahas secara administratif. Kan membodohi itu. Membodohi. Oke, lanjut ya. Kaisang membantah di-backingi oleh bapaknya Jokowi. Ia hanya mengaku istrinya yang menjadi pelindungnya. Oh, bukan Tuhan yang mahu kuasa yang mahu pelindung. Ya, Jokowi tidak akan jadi pelindung tapi memberi restu. Cukup restu aja udah cukup. Dengan begitu, kemudian dia akan dilindungi oleh berbagai sarana kekuasaan hari ini. Ambisi Raja Konoha libatkan anaknya. Ini tentu menjadi kuas padan kami di semua partai. Dimana di belakang Mas Kaisang adalah presiden. Kata Cak Imin di Sidoarjo. Itu dia. Pak Jokowi yang sekarang sudah menantang dengan begitu hebat dengan merestui Gibran sebagai ketumpe. Raja Juli juga sama pacunya Raja Juli. Kalau sekarang kan September sudah bukan Raja Juli lagi. Si Raja Juli gak jadi ini lagi karena sudah bulan September. Kekuatannya hanya ada di bulan Juli kayaknya. Raja Juli pernah menyampaikan beberapa tahun yang lalu tentang AHY yang hanya memanfaatkan nama besar Bapaknya. Tidak punya apa-apa. Nah sekarang Anda Raja Juli Anda jadi sekjen yang ketumnya tidak punya prestasi apa-apa. Hanya mengandalkan nama besarnya saja. Coba bagaimana sekarang Raja. Pengilannya Raja kali ini.